Hey, hey, every word I say Ooh, I wanna be like you Oh, my, my, everyday goes by I wanna be more like you Hey, teman-teman Salam good morning Namaku Jonas Aku mau ngomong di Tuhan Yuk, samsung nyanyi Selam, mari kita berjinja Yuk, selam, mari kita berjinja Uji, uji, mari kita berjinja Uji, uji, mari kita berjinja Uji, ya, ya Iya, ya, 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 way Yuk, sam� jaka Mari kita berjinja Uji, 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 kan Uji, meanwhile cenang Mari kita berjinja Uji, ya, huji Terima kasih Mari teman-teman kita memuji Tuhan Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Boleh tahu ya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Boleh tahu ya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Babat teman-teman Ayah tenang Jadi anak Tuhan Ia menjadi kenangan Ayah menjadi infu Baca kitab suci Doa tiap hari Dari kita Bikin ngeluk, aku dari impian Kita keperantin, nanti keperantin Pagi Pagi Si Jin kenapa males begini sih? Ngantup Ngantup Semalam boboknya jam berapa kok ngantup? Jam 1, nonton Chelsea Ya anak-anak, makanya kalau besok kita mau ibadah Bobonya jangan malam-malam nih Supaya kita bisa bangun pagi Kemudian kita bisa mengikuti ibadah dengan badan yang segar Gimana kabar anak-anak hari ini? Ucap bisnis kabar pagi lagi ya Ucap Kepada anak-anak Pagi Pagi anak-anak Semua udah siap ya untuk mengikuti ibadah hari ini Nah kita mau awali ibadah hari ini dengan pujian dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan Nama Tuhan dipuji Nah tadi kita sudah memuji Tuhan Sekarang kita mau mengawali ibadah hari ini dengan berdoa Cik ikut berdoa ya Iya Tante Yuk kita berdoa Kita mau lipat tangan Kita mau tutup matanya Kita mau tundukkan kepala Kita mau berdoa kepada Tuhan Karena itu kita berdoa dengan sikap yang baik Yuk kita berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena Tuhan telah memberikan kesehatan dan kekuatan Sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sekarang kita sudah berdoa Kita mau memuji Tuhan lagi Yang semangat anak-anak Cik juga semangat Nama Tante Jangan tutup kepala dulu dong Yuk kita memuji Tuhan lagi ya Anak-anak Siapa yang di hatinya ada Tuhan Yesus? Saya Tante Fini juga Kakak Yesa juga Ya udah pasti Kita ada Tuhan Yesus di hati kita Pasti akan merasakan damai sejahtera Nah sekarang kita mau memuji Tuhan Ada Yesus di hatiku Selamat menikmati Selamat menikmati Ada Yesus di hatiku Ya 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 Ada damai sejahtera Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku yang tercita Di hatiku Di hatiku ya 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 Di hatiku bahaya Ada? Ada Yesus Di hatiku Selamat menikmati Selamat menikmati Ada Yesus Di hatiku ya 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 Ada damai sejahtera Di hatiku, di hatiku, di hatiku suta cita Di hatiku, di hatiku ya ya ya, di hatiku bahagia Ada siapa, Gek? Ada Yesus Di hatiku, semuanya di hatiku Ada Yesus, di hatiku ya ya ya, ada damai sejak kera Gimana nih Jack? Masih semangat? Masih Nah, karena kita mau menyanyikan satu pujian lagi Tapi, Tante Fini mau nanya dong Kalau di hati kita ada Tuhan Yesus, tadi rasanya bahagia Iya, kemudian juga ada damai sejahtera Damai sejahtera Jadi, gak takut lagi, gak gelisah lagi Terus juga gak bingung lagi Karena ada Tuhan Yesus Iya, Tante Kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat Tuhan Yesus kita begitu hebatnya Sehingga di dalam namanya ada begitu besar kuasa Yuk, kita memuji Tuhan di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada penenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Yesus Ada penenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada penenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada penenangan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Ada penenangan Yeayy Di dalam nama Tuhan Yesus Kita ada Kemenangan Jadi jangan pernah takut Jen Kalau ada apa-apa Kalau kita merasa takut Kita merasa sedih Kita merasa gelisah Sebut saja Dalam nama Tuhan Yesus Karena dalam nama Tuhan Yesus Ada begitu besar kuasanya Yuk kita mau Berikan persembahan Untuk Tuhan Kita memuji Tuhan Beri syukur Satu Dua Tiga Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Terima kasih ku Ayo Makasih ma Iya Kakak Yesus Kalau persembahannya Nah Anak-anak juga sudah Nah Kalau semuanya sudah Sekarang kita mau bawa Persembahan ini Di dalam doa Yuk Kita berdoa Kita mau bawa persembahan ini Di dalam doa Kita berdoa dengan Sikap yang baik Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami telah membawa Persembahan ini Untuk Tuhan Terimalah ya Tuhan Dengan senang hati Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Jadi Tadi kita sudah Memuji Tuhan Sekarang kita mau mendengarkan Iman Tuhan Iman Tuhan Anak-anak sudah siap Dengan alkitabnya masing-masing Sudah ya Nah Kita juga mau memuji Tuhan Alkitab 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 Bukunya Tuhan Alkitab Alkitab Buku Kesayangan Alkitab Alkitab Bukunya Tuhan Alkitab Alkitab Buku Kesayangan Buku Kesayangan Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab buku kesayangan Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab buku kesayangan Buku kesayangan Nah, siapa anak-anak disini yang sayang sama Alkitabnya? Sayang Cek juga sayang Kalau sayang sama Alkitabnya, Alkitabnya dibuka Anak-anak bisa minta tolong mama dan papa untuk menceritakan Alkitab Jadi anak-anak akan semakin dekat dengan Tuhan Ya, yuk sekarang kita mau dengar cerita yang ada di dalam Alkitab ini Kira-kira apa ya Jack? Ternyata apa ya? Mau tanda kasih bocoran tentang Tuhan Yesus yang menang Wah, wah menang gimana tuh? Makanya anak-anak dengarkan ya Firman Tuhan dengan baik Yuk Terima kasih Tante Eva Halo anak-anak Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan Om Alfred Pagi ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan Yang terambil dari Kitab Injil Matius Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan 11 Nah, anak-anak sudah siap ya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tutup mata, lipat tangan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan telah Mengumpulkan kami Untuk ibadah anak Pada pagi hari ini Di rumah kami masing-masing Sebentar kami akan mendengar cerita firman Tuhan Tolong kami Agar kami Dapat mendengar dengan baik Dan mengerti akan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu Kami berdoa Amin Nah Sebelum kalian mendengarkan cerita firman Tuhan Kita akan menonton Drama singkat dulu ya Ya Kalian siap? Ya, kita akan lihat berikut ini Aduh Aku lapar nih Tapi Tadi di beja gak ada makanan Terus Mama belum pulang Mau ngapain ya? Hmm Main gitar aja Pak Eja Ada lapar nih Tika lapar gak? Iya, lapar juga Tika juga lapar dari tadi Tapi tadi gak ada makanan Terus Mama belum pulang dari pasar Bagaimana kalau kita nyanyi aja Nyanyi alatku besar Biar gak lapar Oke Alatku besar Buat dan penyasa Nyanyi yang usahin bagi dia Oh, oh Bakso, bakso Mau bakso Tapi Tunggu, tunggu Beja gak punya duit Sapa punya gak? Aku juga gak ada Evika Hmm, gak ada Ya, gimana dong Mama, per Beja Itu ada dompet Papa Udah Gimana kalau kita alir aja Terus Biar bisa dibakso Jangan Gapapa Jangan Gapapa 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 Kita juga udah pernah Gapapa gak ketauan Karena belum pulang Gapoleh Cepetan Nah, anak-anak Kita baru saja Melihat drama singkat Ya Kita melihat Adakah Seca Adakah Safa Dan seorang adik kecil Mereka bertiga Sudah sangat lapar Mereka Menginginkan Untuk Makan bakso Yang kebetulan Penjualnya lewat Tapi Mereka Tidak punya uang Mereka Harus Membayar Bakso Tapi Tidak punya Uang Dan mereka Tergoda Melihat Melihat dompet papanya Yang berisi uang Ada di atas meja Nah Rasa lapar Yang mereka alami Juga Dialami Oleh Tuhan Yesus Kita akan mendengar Bagaimana Tuhan Yesus Berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Sehingga Tuhan Yesus Sangat lapar Sekali Ya Kita mau lihat Apa yang Tuhan Yesus Alami Dan Bagaimana Tuhan Menghadapi Rasa laparnya Kita lihat Bersama ya Ini Adalah Tuhan Yesus Sedang berpuasa Berpuasa Artinya Menahan Rasa lapar Tidak makan Apapun Saat ini Tuhan Yesus Sudah berpuasa Selama Empat puluh hari Tuhan Yesus Sudah sangat Lapar Anak-anak Tiba-tiba Ada yang Menyuruh Untuk Mengubah Batu Menjadi Roti Siapa Yang memberi Perintah Wah Ternyata Itu Adalah Si Iblis Tetapi Walau Tuhan Yesus Sangat-sangat Lapar Tuhan Yesus Tidak Mau Menuruti Perintah Si Iblis Tuhan Yesus Cuma Mau Taat Kepada Perintah Tuhan Allah Saja Eh 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 Si Iblis Tidak Berhenti Dia Coba Menggodak Lagi Si Iblis Itu Membawa Tuhan Yesus Kesebuah Tempat Yang Cukup Tinggi Yaitu Bangunan Bait Suci Dia Menyuruh Tuhan Yesus Agar Menjatuhkan Diri Kebawah Karena Dia Tahu Bahwa Jika Tuhan Yesus Jatuh Pasti Segera Ada Malaikat Malaikat Yang Menolong Sehingga Pasti Tidak Luka Berdarah Lagi Lagi Perintah Si Iblis Itu Apakah Tuhan Yesus Turuti Tuhan Yesus Tidak Mau Patuh Kepada Si Iblis Tuhan Yesus Hanya Taat Kepada Tuhan Allah Wah Si Iblis Masih Saja Bersemangat Dia Masih Berusaha Mencobai Si Iblis Membawa Tuhan Yesus Kesebuah Gunung Yang Sangat Tinggi Dan Si Iblis Itu Menunjukkan Kepada Tuhan Yesus Kota Yang Sangat Indah Mengagumkan Luar Biasa Si Iblis Berkata Jika Tuhan Yesus Menyembah Dia Maka Kota Yang Sangat Indah Itu Pasti Akan Menjadi Kepunyaan Tuhan Yesus Ini Iblis Betul-betul Mencobai Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hanya Taat Kepada Tuhan Allah Nah Kini Diamlah Si Iblis Dia Tidak Berkutik Lagi Dia Sudah Merasa Kalah Segeralah Dia Pergi Menghilang Nah Anak Anak Kalian Harus Selalu Taat Hanya Kepada Tuhan Allah Seperti Firmannya Ingatlah Selalu Firman Tuhan Dan Lakukan Dengan Setia Setiap Saat Wah Uangnya Banyak Bisa Beli Banyak Bakso Sebelum Sebelum Tergi Beli Berapa Beli Enam Kali Ya Dua Dua Hei 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 Sini Epran Mapa Tetap Pintu Sama Epran Loh Gak Denger Kalian Kenapa Ayo Enggak Gap 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 Jujur Ayo Fika Sini Lagi Tanya Kita Haru Kerjasama Mama Itu Ada Apa Tenggak 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 Apa Tenggak Nih Siapa Tenggak 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 Sekarang Mbak Tenggak Efram Tenggak Anak Sekolah Minggu Boleh Nggak Ngambil Uang Papi Mami Tanpa Ijin Boleh 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 Efram Tenggak Boleh Boleh Tapi Kita Lapan Iya Mama 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 Minta Maaf Mama 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 Minta Mama 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 Tenggak Mama Mbak Mbak Eca Tenggak Boleh Sampai Tenggak Efram Kalau Ngambil Mama Papa Mama Tanpa Ijin Itu Membuat Hati Tuhan Sedih Itu Kalau Koleh Mengambil Tanpa Pami Mengikuti Iblis Itu Tidak Baik Jadi Anak Sekolah Minggu Yang Baik Harus Menyukarkan Hati Tuhan Walaupun Papa Mama Tidak Melihat Apa Yang Keren Lakukan Tapi Ingat Tuhan Bisa Melihat Seperti Lagu Ini Matar Tuhan Melihat Tau Lagunya Kita Nyanyikan Ya Biar Kita Ingat Bahwa Kita Menyukarkan Hati Tuhan Ya Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Berbuat Apa Yang Baik Apa Yang Jahat Oleh Sebab Hinggulah Jangan Memuat Jahat Ingat Tuhan Melihat Jadi ketika Kita Mau Berbuat Jahat Mengikuti Kata Iblis Ingat Laku Ini Bahwa Tuhan Bisa Melihat Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Mbak Eca Safa Fika Efra Mengerti Mengerti Kita Harus Menyukakan Atau Membuat Senat Hati Tuhan Nah Anak-anak Kita Sudah Melihat Bersama Ya Walau Tuhan Yesus Lapar Dia Tidak 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 Lupa Kepada Tuhan Allah Dan juga Firmannya Tuhan Yesus Selalu Mengingat Dan Selalu Menaati Tuhan Allah Sehingga Tuhan Yesus Bisa Mengatasi Rasa Laparnya Dan Tuhan Yesus Bisa Mengalahkan Si Iblis Begitu Juga Pada Saat Kita Melihat Drama Tadi Kak Seca Kak Safa Dan Adik Kecil Walaupun Mereka Bertiga Sangat Laper Ya Akhirnya Mereka Taat Mereka Tidak Mau Mengambil Uang Papa Mereka Walau Mereka Sangat Sangat Laper Karena Mereka Ditolong Oleh Tuhan Ya Mereka Tidak Mau Membuat Tuhan Sedih Mereka Menaati Tuhan Dengan Menuruti Nasihat Mama Nah Anak-anak Saat Anak-anak Merasa Lapar Suatu Anak-anak Ingin Sekali Makan Makanan Yang Kalian Sukai Karena Enaknya Atau Ketika Anak-anak Ingin Sekali Bermain Memakai HP Mama Atau Papa Padahal Waktunya Untuk Istirahat Atau Untuk Bobo Atau Saatnya Untuk Sekolah Minggu Tetapi Kalian Masih Merasa Mengantuk Masih Mau Tidur Nah Anak-anak Kalian Harus Bisa Mengingat Firman Tuhan Ya Dan Kalian Harus Berusaha Menaati Apa Apa Yang Difirmankan Oleh Tuhan Dan Apa Yang Diminta Oleh Mama Dan Papa Kita Semua Anak-anak Tuhan Harus Selalu Mengingat Firman Tuhan Dan Pertolongan Tuhan Yang Selalu Menyelamatkan Kita Semua Karena Tuhan Sangat Sayang Kepada Kita Semuanya Ya Demikianlah Cerita Firman Tuhan Pada Pagi hari Ini Yuk Mari kita Berdoa Bersama Tindukan Kepala Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Sudah Menunjukkan Dan Mengajar Kami Supaya Kami Menang Dari Rasa Lapar Dan Keinginan Lain Yang Menggoda Kami Ajar Dan Tolong Kami Tuhan Agar Kami Dapat Menjadi Anak-anak Yang Taat Selalu Kepadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Nah Adik-adik Anak-anak Semuanya Ayo Sekarang Tiba Waktunya Kita Membaca Ayat Hafalan Yang Terambil Dari Kitab Yakobus Pasal Satu Ayatnya Yang Kedua Belas A Om Bacakan Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Om Ulangi Yakobus Satu Ayat Dua Belas A Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Siap Ya Kita Coba Ulangi Pakai Gerakan Ya Ya Anak-anak Semua Siap Ikuti Om Ya Yakobus Satu Ayat Dua belas A Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Ya Kita ulangi lagi ya Yakobus Satu Ayat Dua belas Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Ya Sudah bisa ya Nah Sekarang Tiba waktunya juga Anak-anak semua Akan mengikuti Aktivitas Ya Nah Tadi kan kita ada dengan cerita Fema Tuhan nih Tentang Tuhan Yesus Yang berpuasa Dan dicobai oleh iblis Sekarang Kita memperlakukan aktivitas Yang berhubungan juga nih Dengan cerita Fema Tuhan yang tadi Buat mengingatkan adik-adik juga Tentang cerita hari ini Nah Adik-adik Udah pada dapet Aktivitas ini Belum Kalau belum Bisa ditanyakan ke mama papanya ya Karena sudah dikirimkan Lewat Grup kelas Oke Jadi kita ada dua aktivitas Adik-adik bisa pilih salah satu Ataupun Mengerjakan dua-duanya Yang pertama itu Kita nanti akan Memwarnai Menggunting Dan akhirnya menempel Yang kedua ini Kita akan mencari jalan Yang melewati Ketiga pencobaan Yang dilalui oleh Tuhan Yesus Jadi Tunggu apa lagi Yuk kita langsung Belajar bagaimana Cara mengerjakan aktivitasnya Nah Jadi Alat-alat yang kita butuhin Untuk aktivitas kali ini tuh Ada Yang buat Mewarnain Bisa pakai Spidol Pensil warna Ataupun Kerain yang kalian punya Terus kita butuh lem Hari ini Kak Avia menggunakan Double tip Adik-adik kalau punya lem yang lain Pun bisa dipakai juga Terus kita butuh Gunting Dan tentunya Lembar aktivitas kita Yang pertama Yang kita lakuin itu Adalah Menggunting bagi dua dulu Nah Kalian bisa minta tolong Papa mamanya Untuk bantu gunting Mengikuti garis yang ini ya Biar nanti kita pas Ngerjainnya itu Lebih gampang Jadi kita gunting dulu ya Nah Tadi kan adik-adik Udah gunting jadi dua Karena sekarang Kita mau kerjain Salah satunya dulu ya Kita mau ngerjain yang ini dulu Yang ada gambar Tuhan Yesusnya ya Memwarnai Menggunting Dan nanti kita menempel Yuk Pertama-tama Kita mengwarnai dulu ya Adik-adik bisa Pakai warna apa aja Yang adik-adik suka Nah misalnya Kak Avia mau pakai warna merah Buat selendangi Tuhan Yesus ini Yuk Ini diwarnai pelan-pelan Yang rapi ya adik-adik Nah Kak Avia sebenarnya udah punya Yang udah Pak Avia warnai Kayak gini Jadi Kita warnai gambar Tuhan Yesusnya Terus gambar pencobaan-pencobaannya Dilalui oleh Tuhan Yesus Setelah itu Kita gunting ya adik-adik Bisa minta tolong juga Sama Papa mamanya Nah kita gunting itu Mengikuti garis-garis ini nih Terus sama garis yang besar ini Yuk Kita gunting dulu yuk Nah Sekarang kan setelah adik-adik potong Jadinya seperti ini Sekarang kita mau tempel Satu-satu Sesuai dengan urutan Ketika Yesus dicobai Jadi yang pertama itu Mengubah batu menjadi roti Menjatuhkan diri dari Hubungan baik Allah Dan menyembah si Iblis Nah Sekarang Kita mulai dari yang pertama ya Yuk Setelah dulu Nah Terus Habis dilen Kita langsung tempel nih Di dalam kotak yang pertama Terus lanjut lagi yang kedua Kita buka dulu ya Terus kita tempel lagi Terus yang terakhir Nah Sudah jadi deh Buat yang ini Sekarang kita langsung lanjut ke Aktivitas yang kedua Oke adik-adik Nah untuk aktivitas kedua Kita mau cari jalan nih adik-adik Dari sini Kita harus Bisa ke bawah sini Tapi dengan melalui Ketiga pencobaan yang Dilalui oleh Tuhan Yesus juga Yuk Kita sama-sama coba yuk Nah ini Kakak Fia Aku juga mau coba nih Kita cari jalan Kira-kira Bisa gak ya Kakak Fia Nyampe Sampai ke bawah Nah ini Kakak Fia Sampai ke pencobaan yang pertama Yaitu Mengubah batu Menjadi roti Yuk Kita lanjut lagi Sampai Bisa sampai ke bawah Nah Sekarang Kakak Fia Udah nyampe nih Yang menjatuhkan diri Dari hubungan baik Allah Kita lanjut ya Sampai ke bawah Nah Ini udah pencobaan yang ketiga Pencobaan yang terakhir Yaitu Ketika si iblis minta Tuhan Yesus Untuk menyembah dia Nah Abis itu kita lanjut lagi yuk Karena Tuhan Yesus juga berhasil melalui Nya Jadi kita bisa melewatin Akhirnya Kita sampai deh Nah Gitu Buat aktivitas yang kedua Udah selesai Adik-adik juga bisa cobain ya Di rumah Oke Nah Kita udah selesai kan Ngerjain gue aktivitas nih Yang pertama Yang tadi kita Mengwarnai Mengunti Gak menempel Terus yang kedua Kita cari jalan Adik-adik Kalau misalnya udah subscribe Mengerjakannya Juga Boleh ya Di foto Terus di kirim Ke grup kelas masing-masing Oke adik-adik Yuk Sekarang Kita mau tutup Ibadah kita hari ini Kita mau berdoa dulu Kita mau Minta pimpinan Tuhan Yesus Untuk kita menjalani Hari-hari kedepannya Dan Mengucap syukur Buat hari ini Yuk Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau Karena engkau Telah memimpin Ibadah kami Dari awal Hingga akhir Sekarang Kami ingin Mengakhiri Ibadah kami Tuhan berkati kami Berkati guru-guru Sekolah Minggu Agar bisa menjalani Kegiatan-kegiatan Setelah ini Dengan baik Dan berkerja Tuhan Agar kami Bisa kembali Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Minggu depan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Aku berterima kasih Amin Sampai jumpa di hari Minggu depan Jesus loves the little children All the children of the world Red and yellow, black and white They're precious in His sight Jesus loves the little children of the world Jesus lives for all the children of the world All the children of the world Red and yellow, black and white They're precious in His sight Jesus lives for all the children of the world Jesus lives for all the children of the world Red and yellow, black and white Red and yellow, black and white Red and yellow, black and white They are precious in His sight Jesus lives for all the children of the world Hallelujah, the whole wide world is singing it Singing it too And that was a gift Long-Law People are not the best 75 people Our children of the… Suppose 少年